Ya, sementara itu banjir yang menggenangi 16 kelurahan di kota Pekalongan, Jawa Tengah hingga kini kondisinya belum surut. Masih adanya genangan banjir karena curah hujan masih tinggi, ditambah gelombang pasang air laut. Dari 16 kelurahan di kota Pekalongan yang tergenang air banjir, paling parah terjadi di kelurahan Degayu dan Pasir Raton, Kerama. Rata-rata air banjir yang menggenangi rumah warga dengan ketinggian 40 sampai dengan 1 meter. Salah seorang ketua RT di kelurahan Pasir, Keraton, Kerama mengaku sudah tiga kali banjir menggenangi permukiman. Namun, awal Februari inilah kondisinya semakin parah, ditambah dengan gelombang pasang air laut atau roh. Warga pun juga mengharapkan bantuan dari pemerintah karena air banjir mengganggu aktivitas mereka. Minta itu ada bantuan dari pemerintah dari tunatur mana saja lah buat warga-warga saya. Belum ada sekarang? Belum, kalau dari pemerintah sih, jalan akan tanam, jalan tangkumar, ya wilayah saya lah belum ada. Pulauan warga hingga kini masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian seperti awal turunan Degayu, masjid dan juga sekolah. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriono Soekarno melaporkan.